Pandemi COVID-19 bukan alasan untuk berhenti berkreativitas. Di saat ada tawaran pementasan, para seniman Betawi di Tangerang Selatan banting setir menjadi wira usahawan, sembari melestarikan kuliner khas Betawi seperti bir peletok dan tape uli. Kelapai parut ambil santannya. Ini hari abang noneng, cangkingnya baben yang baru pada datang. Kalau ayah boleh tahu ini apa pada maksud dan tujuannya, bang? Abang bilang, buang sekuteng di rawa ganteng, kelapai parut ambil santannya, bang. Iya, bang. Itu kalau anak Wesen kepecatin di selampe. Abang tanya, ayo datang di Mare, apa maksud dan tujuannya? Ayo datang bawa pengantin sama rombongan besan, berupada sampai. Oh, jadi ini pengantin sama rombongan besan. Akibat pandemi COVID-19, beragam pertunjukan tak bisa digelar untuk sementara waktu demi menghindari penularan COVID-19 di tengah masyarakat. Tentu saja, hal ini berdampak bagi para pekerja seni seperti para seniman Betawi dari Yayasan Beksi Sangyang Putih, Tangerang Selatan, seperti Jaini bin Mursin atau Krab di Sapa Bang Jai. Semua jadwal mengisi acara yang disusun sejak bulan April, seperti pementasan palang pintu dan lenong terpaksa dibatalkan. Padahal sebelum pandemi COVID-19, Bang Jai bersama kawan-kawannya bisa mentas dua hingga tiga kali dalam satu minggu. Mencoba bertahan, Bang Jai berwira usaha sembari turut melestarikan kuliner khas Betawi, Bir Peletok. Usaha yang sudah dia rintis 10 tahun lalu, dan kini lebih dia seriusi, terutama akibat banyak diburu pembeli, karena Bir Peletok mengandung jahe, serai, dan rempah. Karena dalam kondisi seperti ini, palang pintu tidak bisa ditampilkan karena tidak ada yang manggil atau nanggap, bahasa orang Betawi ya, karena yang kawin atau nikahan juga tidak boleh, bahkan dibatalkan. Dengan kreativitas pada akhirnya bisa saja kita menggerakkan dari sektor ekonominya yang lain. Tentunya bisa kita dorong memiliki produk, produk yang memang berbasis karipan lokal itu sendiri. Misalnya saya punya Bir Peletok gitu ya, teman-teman ada juga punya keahlian membuat tape uli, ada juga membuat miniatur ondel-ondel, bahkan juga ondel-ondel besarnya. Seniman Betawi lainnya, Abdullah juga berwira usaha kuliner khas Betawi untuk menyambung hidup di tengah pandemi COVID-19. Abdullah berdagang tape uli dan lepet. Perhari, Abdullah mampu memproduksi hingga 100 buah tape uli dan lepet. Alhamdulillah, sebelum COVID itu saya merasa lumayan. Dan pas sekarang COVID ini juga ya menurun, adalah menurun. Ya, cuman Alhamdulillahnya ya ada dari link teman, dari keteman-keteman, dari mulai ke dinasan pun ada aja pemasukan rezekinya. Kalau per hari itu, produksi saya itu 10 liter, dibagi tiga. Jadi berapa hari? Itu 100 buah tape. Saat ini, produk rumahan buatan Bang Jay dan Abdullah turut dipasarkan di salah satu sentral oleh-oleh produk UMKM Tangerang Selatan, Gerai Lengkong. Gerai ini berdiri sejak April 2020 saat pandemi COVID-19 melanda dan memukul penjualan para pelaku UMKM. Gerai Lengkong didirikan lista huru setiati. Pelaku UMKM tetap bisa memasarkan produk mereka kepada para pembeli, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Ini bisa menjadi solusi mereka di mana seni pada saat ini kan sempat terhenti seketika dan kita ada beberapa kali juga termasuk juga di sini ada apa namanya seniman juga yang selama ini tetap membersamai kita UKM yaitu Bang Dik doang. Beliau juga di lokasi tempatnya itu sering membuat satu kegiatan di mana kita bisa memasarkan atau membuat bazar khusus UKM dengan protokol kesehatan yang ketat memang dengan menjaga jarak, bermasker. Makan semur jengkol pakai ketan. Nah kalau dalam keadaan kompet abang punya kegiatan, jangan lupa tuh protokol kesehatan. Selain banting setir berwira usaha, darah seni yang mengalir tetap membuat para seniman ini rindu berkarya. Bagi Bang J dan para pekerja seni lainnya, di Yayasan Beksi Sang Yang Putih Tangerang Selatan, tak ada pementasan bukan berarti tak ada kegiatan seni. Mereka tetap menjalani rutinitas berlatih dengan waktu yang dipersingkat dan menerapkan protokol kesehatan seperti mengurangi jumlah seniman yang ikut berlatih, serta wajib menggunakan masker selama latihan. Kesehatan kan memang 3M ya, ya memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Itu memang semua lah harus menjalankan itu, bahkan di suatu daerah tertentu itu bahkan kena sanksi kan gitu kalau nggak pakai. Artinya kesehatan memang diutamakan saat ini walaupun ekonomi juga perlu diperhatikan gitu. Oh iya, membatasi iya jam kumpulnya ya. Pandemi COVID-19 memaksa semua orang beradaptasi dengan konsep kenormalan baru. Aktivitas bisa digelar dengan menerapkan protokol kesehatan melalui gerakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan menggunakan masker. Julia Horisman, Orisal Vian, Jawapos TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.